musik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh share aktivitas aku lagi ya bun jadi ini aku mulai aktivitasnya di pagi hari sekitaran jam setengah delapanan ya bun, disini aku mau rapiin dulu ya untuk tempat wajen sama bilang aku karena super duper berantakan gitu ya bun untuk di bagian dalamnya jadi waktu aku buat video ini tuh hari selasa pagi dan kebetulan suami aku tuh pergi kerjanya itu nanti siang gitu ya, nanti setengah dua jadi untuk pagi ini aku memang bangunnya itu agak lambat, terus aku juga belum masak ya bun, terus disini posisinya aku tuh minta tolong gitu ya bun sama suami aku buat pergi ke pasar karena ini hari selasa jadi di dekat rumah aku tuh ada pasar gitu ya bun, pasar Virgo dan aku minta tolong gitu ya sama suami aku buat beli bahan-bahan yang bakal aku masak untuk hari ini aku tuh udah jadi kebiasaan banget ya bun kalau nyuci piring itu di sore hari aku bakal natain piring itu nanti di pagi hari seperti ini semalam aku dan suami itu udah punya planning gitu ya bun untuk di pagi harinya aku dan suami itu maunya bersih-bersih di halaman depan rumah serta halaman samping sampai belakang karena untuk rumput-rumputnya itu udah mulai pada tumbuh lagi ya bun dikarenakan di tempat aku ini 2 hari hujan terus 2 hari panas jadi otomatis untuk rumputnya itu pada tumbuh dengan suburnya gitu ya bun dan ini kan udah mau mendekati bulan puasa jadi aku tuh harus bisa mungkin ya untuk bersih-bersih di halaman depan rumah aku karena gak enak banget gitu ya bun untuk pemandangannya kalau dilihat sama tetangga gitu ya atau orang-orang yang lewat depan rumah aku jadi untuk posisi halaman depan rumah aku ini kan emang gak ada tumbuhan sama sekali gak ada pohon ataupun bunga-bunga ya bun jadi kalau untuk halaman rumah aku tuh gak aku bersihin itu kayak rumah yang gak berpenghuni gitu ya bun banyak banget sama tanaman-tanaman liar gitu yang kurang enak aja dipandang nah untuk pagi ini itu ternyata aku dan suami lambat bangun ya bun karena semalam aku dan suami itu begadang sekitaran jam setengah dua gitu ya bun aku baru tidur dan untuk suami aku tuh aku gak tau dia tidurnya jam berapa yang jelas aku tuh tidurnya jam setengah dua pagi aku bangunnya itu sudah mau hampir jam setengah delapan gitu ya bun padahal rencananya aku tuh mau bersih-bersih halaman rumah itu sekitaran jam enam-an gitu ya bun karena matahari kan belum terlalu panas dan terik gitu tapi sepertinya planning aku dan suami itu gak bisa diwujudkan di pagi hari ini ya bun karena pagi hari ini tuh aku udah sibuk gitu ya untuk beraktifitas di dapur terus suami aku juga udah pergi ke pasar nah rencananya untuk hari ini aku tuh mau masak gitu ya bun aku juga mau bukuat konten gitu untuk di tiktok sama di instagram aku dan kalian tau aku tuh bener-bener capek gitu ya bun kalau buat video itu untuk dua kayak untuk youtube sama untuk instagram karena itu kan beda landscape-nya gitu ya bun beda ukurannya jadi aku tuh harus take video dengan landscape yang berbeda dan semoga apa yang aku kerjakan ini aku buat konten terus itu sebagai salah satu jalan rezeki aku juga ya bun ya meskipun belum sekarang tapi insya Allah nanti ke depannya itu bakal jadi lada rezeki aku amin dan aku berharap juga sih ya meskipun aku di rumah aja aku tuh harus bisa lebih produktif gitu ya bun karena menurut aku selagi kita itu masih berjuang masih tetap semangat ya kita pasti bakal dapat hasilnya gitu ya bun jadi harus tetap semangat meskipun konten-konten kita itu belum ada yang FYP terus view nya juga masih agak kurang tapi selagi kita tetap semangat dan terus berkonsisten aku yakin pasti bisa cuman kalau untuk diriku pribadi sih aku tuh belum terlalu konsisten gitu ya bun untuk melakukan semuanya gitu jadi itu butuh waktu perlahan-lahan gitu lanjut lagi ya bun jadi disini aku mau lanjut nyuci piring dulu jadi mohon maaf banget kalau video aku paling itu gak terlalu banyak untuk berkegiatan ya bun ini aku kegiatannya di dapur aja terus durasinya juga disini gak sampai 10 menit ini hanya 8 menit aja semoga kalian nontonnya sampai akhir ya bun untuk cucian piring kotor ini juga ya lumayan gitu ya bun karena semalam itu suami aku tuh sempat masak gitu karena semalam aku gak mau masak ya bun aku lagi libur masak karena ada suami aku jadi suami aku gitu ya bun yang masak sekali-sekali gitu ya bun kalau aku lagi bad mood banget gitu ya buat masak alhamdulillah ada suami yang bisa masak gitu dan semalam itu suami aku juga cuma masaknya martabak mie gitu dan itu rasanya enak entah kenapa kalau suami aku yang masak itu rasanya pasti enak dengar ya meskipun suami aku tuh jarang banget gitu ya bun untuk masaknya nah rencananya sih sehabis nyuci piring itu aku bakal beres-beres kamar serta nyapu di area ruang tamu tapi pas aku selesai nyuci piring disini suami aku tuh udah pulang gitu ya bun dan ini aku lanjut aja untuk bongkar belanjaannya untuk belanjaan kali ini tuh gak banyak ya bun ini hanya yang kurang aja gitu ya bun dibeli sama suami aku sama bahan-bahan yang bakal aku buat masak sebentar jadi disitu ada cabai rawit itu suami aku beli Rp10.000 terus ada rempah daun rempah daun itu ada serai, kemangi sama ada daun bandan sama daun jeruknya terus ini ada tempe karena aku habis minyak jadi suami aku beli minyak juga sama ada beli ikan dengan kelapa parut hanya itu aja sih ya bun ini kurang lebih ya Rp50.000 gitu ya bun Rp50.000 gitu hari minggu kemarin suami aku juga udah sempet pergi ke pasar gitu ya bun buat belanja tapi enggak yang buat stok satu minggu gitu enggak itu cuman untuk stok dua harian aja nah ini juga suami aku belanjanya gak banyak hanya stok untuk dua hari ke depan gitu ya bun kenapa aku gak belanja mingguan lagi dikarenakan nanti aku bakal apa ya bakal tinggal gitu ya bun di rumah mertu aku aku bakal puasa di sana terus insya Allah kalau ada rezekinya aku juga bakal secepatnya gitu ya untuk pulang kampung jadi makanya enggak usah terlalu banyak nyetok gitu ya bun untuk di rumah jadi kalau udah habis ya nanti tinggal dibeli aja mungkin nanti rumah aku ini bakal kosong gitu ya bun karena kalau aku insya Allah ada rezekinya pulang kampung nanti suami aku tuh bakal tinggal di rumah mamanya karena suami aku takut banget gitu ya bun untuk tinggal sendirian di rumah ini jadi untuk rumah aku ini emang besar gitu ya bun terus ada dua kamar dan dapurnya itu emang luas banget gitu jadi kalau tinggal sendirian itu kayaknya menyeramkan gitu ya bun makanya suami aku tuh gak mau tidur disini kalau insya Allah nanti aku bakal pulang kampung dan untuk puasa pertama kami bakal tinggal di rumah mertua gitu ya bun jadi rumah ini bakal gak ada penghuninya gitu ya bun karena di rumah mertua aku itu hanya ada adiknya suami aku dia tinggal sendirian nah kalau untuk mama mertua aku itu emang udah beda rumah gitu ya bun jadi ini kan termaksud puasa pertama gitu adiknya suami aku tanpa papahnya karena dulu mereka itu tinggal berdua gitu ya bun karena sekarang tahun ini papa mertua aku tuh udah meninggal jadi adiknya suami aku tuh tinggal sendiri jadi buat nemenin dia ya kami harus tinggal disana ya bun karena nanti aku bakal pulang kampung juga jadi otomatis suami aku juga bakal tinggal disitu juga untuk beberapa minggu bahkan untuk satu bulan dan terima kasih juga nih buat teman-teman semua yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir yang sudah like dan komen setelah sharenya juga ya aku ucapkan terima kasih sampai jumpa di video aku selanjutnya ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati